Seorang pedagang air mineral ditangkap polisi seusai menghajar sopir truk di jalanan sekitar pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat 21 Januari 2022 lalu. Diketahui aksi pelaku dipicu lataran kesal jualannya tidak dipeli oleh sopir truk yang melintas tersebut dan diabaikan begitu saja. Akibat kejadian ini, pelaku telah diamankan polisi dan terancam pidana selama 2 tahun penjara. Dikutip dari Tribun Jakarta.com pada Senin 24 Januari 2022, Kasat Res Krimpul Res Pelabuhan Tanjung Priok, AKP Sanggurah Wiratama membenarkan informasi tersebut. Ia mengungkapkan pelaku yakni seorang pria berinisial dewe 26 tahun. Diketahui pelaku sudah berdagang di kawasan tersebut selama 7 tahun. Selama ini, dewe menjual air mineral dalam botol kepada para sopir truk yang melintas. Menurutnya, dewe baru melakukan aksinya memaksa sopir truk membeli air mineralnya 3-4 bulan belakangan ini. Selain itu, dewe juga mematok harga air mineral yang dijualnya lebih mahal. Dijelaskan olehnya harga yang ditawarkan dari Rp 5.000 menjadi Rp 7.500 untuk mencari keuntungan lebih. Diduga, tuntutan ekonomi membuat dewe berjualan dengan melakukan pemaksaan dan menaikkan harga barang dagangannya. Wira Tama mengatakan modus tukang jualan air mineral ini memaksa para sopir truk untuk membeli dagangannya tersebut. Dikatakan olehnya, jika sopir truk tidak membeli, maka sopir tersebut akan dihajar oleh dewe. Sebagai informasi, pemukulan yang dilakukan dewe terhadap sopir truk yang terakhir terjadi sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Dikabarkan, aksi pemukulan itu dilakukan dewe seusai dirinya mengambil stok dagangannya. Seusai mengambil air mineral, dewe heran mengapa korban yang mengendarai truknya hanya melintas saja tanpa membeli jualannya. Ketika korban membayar tiket masuk depo kontainer, dewe lalu menghampiri dan menghajar korban hingga babak belur. Akibat pemukulan ini, korban sempat terjatuh dan kehilangan kesadaran. Saat hendak mengajar korban kembali, sopir truk tersebut berhasil melawan. Sampai saat ini, dewe sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman paling lama 2 tahun 8 bulan penjara. Ini dijual 7.500 kepada supir truk atau pengambutan barang yang ada di sekitar wilayah korek babak beli. Namun apabila tidak dibeli, yang bersambutan ini melakukan hakim sendiri. Paling tidak memaksa, atau bisa dibilang memaksa supir truk untuk membeli. Jadi kalau bisa tidak dibeli, yang terjadi pada sempat kali ini, dia memukul supir truk. sehingga setelah tersebut berluka-luka setelah kita waksan apisun dan kita amankan tersangka yang bersambutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dengan kasus pasal 351, ancaman paling lama 2 tahun 8 bulan. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!